Intro Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mudah-mudahan terlimpahkan Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Pada keluarganya Para sahabatnya Serta seluruh pengikutnya Sudara-sudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan Adalah dimana bulan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita semua Untuk memperbanyak ibadah Memperbanyak amal Karenanya Rasulullah s.a.w. memberikan contoh kepada kita semuanya Berbagai macam bentuk ibadah Di antaranya adalah Memperbanyak sedekah Memperbanyak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sedekah Itu memiliki makna Yang sangat luas Makna sedekah yang luas Yaitu mencakup Dalam hadis Nabi s.a.w. Engkau menolong seseorang Dan engkau naikkan di kendaraanmu Atau tarfa'u alaiha Mata'ahu sodakoh Atau engkau membawa barang Merupakan sedekah Wal kalimatutai batu sodakoh Perkataan yang baik Juga merupakan sedekah Wa tabasumuka biwajhi akhika sodakoh Senyummu kepada saudaramu Merupakan sedekah Maka sedekah memiliki makna yang sangat luas Makna yang umum Dimana seluruh kebaikan yang kita berikan Kepada orang lain itu Termasuk makna sedekah Sedangkan makna sedekah yang kedua Adalah sedekah makna yang khusus Yaitu memberikan Apa yang kita miliki Untuk orang lain Memberikan harta Yang kita miliki Untuk saudara-saudara kita Maka itu termasuk Makna sedekah yang lebih khusus Dimana Makna sedekah yang khusus ini Lebih ditekankan Kepada perkara Dimana kita diperintahkan Untuk menjauhkan diri Dari sifat bakhil Allah s.w.t berfirman Dalam surat Al-Hashir Ayat 9 Dan barang siapa Dijauhkan Dari sifat bakhil dirinya Maka sungguh mereka adalah Orang-orang yang beruntung Sedara-sedara yang dimuliakan Oleh Allah s.w.t Allah mengingatkan kepada kita Bahwa kaitannya sifat bakhil Bahwa seseorang Harus menjauhkan diri Dari sifat bakhil Dari sifat kikir Dari pelit Dimana itu adalah sifat yang sangat mengaturi diri kita Allah s.w.t menegaskan Bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut Maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung Oleh karenanya begitu penting Kita melihat diri kita sendiri Apakah kita termasuk orang yang bakhil? Terkadang seorang tidak merasa Bahwa dia termasuk orang yang Termasuk orang-orang yang bakhil Dia suka berinfak Bersedekah Padahal dia termasuk orang yang bakhil Tentu bakhil dalam sedekah Termasuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan Zakat fitrah Kemudian zakat mal Yang itu wajib dilakukan seorang Untuk mendikeluarkan Kemudian untuk memberikan nafkah kepada keluarga Maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta Ketika seorang tidak melaksanakan perkara tersebut Maka di dalam Islam tersebut Dia adalah orang yang bahhil Orang yang terlil Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Nabi s.a.w. menyebutkan dalam sebuah hadis Subhanallah wa ta'ala akan menerima Seganap tangan kanannya Kemudian Allah s.w.t merawatnya Dan membesarkannya Untuk hamba tersebut Sebagaimana seorang dari kalian Membesarkan anak unta Saudara sekalian Yang dimuliakan Allah s.w.t Ini adalah perumpamaan Yang disebutkan oleh Nabi s.w.t Atas orang yang suka bersedekah Seorang yang bersedekah Dari suatu yang kecil Ternyata dibesarkan oleh Allah s.w.t Dirawat Dijaga oleh Allah s.w.t Sehingga akan didapat pada hari kiamat Menjadi suatu yang sangat besar Bahkan orang yang bersedekah tersebut Satu biji korma Hari kiamat akan didapatkan Dan sebesar gunung Demikian didapati Oleh orang-orang yang bersedekah Tidak merasa Bahwa sedekah karena Allah s.w.t Itu ternyata didapati pada hari kiamat Pahala yang sangat besar Pahala yang dinantikan Yang ada di sisi Allah s.w.t Saudara yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Nabi s.w.t Memberikan contoh kepada kita semua Tentang sedekah Terlebih di bulan Ramadan ini Aisyah r.a Mensifati Nabi Muhammad s.w.t Begitu juga Ibn Abbas Mensifati Nabi s.w.t Karena Rasulullah s.w.t Ajuwadun nas Wa kana ajwaduma yakulu Fi Ramadan Wa fi Rasulullah s.w.t Ajuwadu bi khairi min musallah Bahwa Rasulullah s.w.t Beliau adalah manusia yang paling baik Dan Rasulullah s.w.t Semakin baik lagi Pada kalah berada di bulan Ramadan Dan sungguh Rasulullah s.w.t Sangat banyak memberikan kebaikan Seperti angin yang berhembus tengah Terima kasih telah menonton!